Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2 Kami putra dan putri Indonesia Mengaku bertumpah darah yang satu Tanah Indonesia Kedua Kami putra dan putri Indonesia Mengaku berbangsa yang satu Bangsa Indonesia Ketiga Kami putra dan putri Indonesia Menjunjung bahasa persatuan Bahasa Indonesia Pelaksanaan Hari Sumpah Pemuda ke-90 Diperingati di seluruh daerah di Indonesia Peringatan itu mengambil tema Bangun Pemuda Satukan Indonesia Tema ini diambil atas dasar pentingnya Pembangunan kepemudaan Untuk melahirkan generasi muda yang beriman Dan juga bertakwa kepada Allah SWT Serta memiliki jiwa kepemimpinan Dan juga kebangsaan Berdasarkan Pancasila Dan juga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia Di Indonesia kata Sekda Dalam sambutan Menteri Pemuda Dan juga olahraga Imam Nahrawi Banyak pemuda hebat yang telah lahir Dan juga mampu berkompetisi Di kancah dunia Di perhelatan Asian Games 2018 Indonesia berhasil menduduki Peringkat keempat Serta peringkat kelima Di ajang Asian Paragames Dan kebangkitan olahraga itu Harus dijadikan momentum Untuk terus membangun Optimisme pemuda Indonesia Dengan bekerja keras Memwujudkan prestasi Di berbagai bidang yang lain